Trip hari ini Nostalgia dengan jalur bis pusaka Bogor, Parung, Tangerang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ava Gallery Hari ini hari Minggu ya 19 Maret 2023 Kita hari ini rencananya Akan nostalgia jalur bis pusaka ya Ini Bogor, Parung Bis pusaka ini Tujuan fullnya ya Bogor sampai Tangerang Jadi Bogor, Parung, kemudian Parung, Tangerang Nah kita akan nostalgia ya Nostalgia jalur bis pusaka Bogor, Parung Saya kurang lebih tahun 2001 atau 2002 terakhir Menggunakan bis pusaka ya Tujuan Parung, Tangerang Nah hari ini kita akan nostalgia jalur bis pusaka Kita ikuti terus keseruan trip kali ini bersama channel Ava Gallery Terdatangan bis biasanya dari sini ya Masuk dari pintu sini Kedalam terminal Baranang Siang Oke kita masuk ke terminal Baranang Siang Nah ini biasanya full bis pusaka disini ya Nah bis pusaka disini biasanya ngetemnya ya Seperti itu Nah ini bis pusaka ini kita hari ini insya Allah akan ngetrip jalur Bogor, Parung ya Yang biasanya kita bisa naik ini nih Bis pusaka ini tujuan akhirnya Tangerang Bogor, Tangerang Jadi Bogor, Parung Kemudian Parung, Tangerang Ini bis pusaka Bis pusaka Bogor, Tangerang Bogor, Parung, Tangerang Kita mulai trip hari ini Nostalgia dengan jalur bis pusaka Bogor, Parung, Tangerang Keberangkatan dari sini ya Biasanya dari tempat ngetem di sini ya kemudian langsung ke alam terminal, selanjutnya akan jalan jalur ke Parung, kemudian ke hujan akhir Tangerang terima kasih telah menonton! Nah, biasanya di sini juga ngetem kembali ya usakanya, nanti lanjut ke Tangerang, Bogor Parung, nah ini usakanya ya ini terminal Baranang Siang, dari Bogor, Parung, Tangerang ini, detik awalnya dari terminal Baranang Siang seperti itu ya, kemudian keluar dari sini ya akan lanjut ke arah jalan Pajajaran, kemudian jalan baru hingga tujuan akhir Parung dan nanti lanjut Tangerang biasanya setelah tem ya, setelah ngetem di depan terminal, awalnya dari belakang dan di depan juga mereka ngetem dan melanjutkan perjalanan ini, kalau dulu ini bisa lurus, dulu jalurnya lurus dah, dari sini tuh buku yang tuh lurus ke jalan, ke penjajaran ya, lurus peranak nah kalau saat ini, setiap tahun berapa ya, ini mesti mengambil jalur ke bawah dulu jadi harus melintas ke Pasar Anyar, kemudian nanti ambil ke Istana Bogor ya, kemudian nanti akan mengambil rute kiri setelah sempur, ini seperti ini ya nanti bis pusaka juga melalui jalur ini ya, jadi melintas BPM, kemudian ini mengitari kebun raya nah nanti akan ambil jalur kiri dari sempur, menuju ke jalan pajajaran kemudian untuk nanti selanjutnya ke jalan baru, soleh Skandar dan terus menuju ke arah Parung setelah belok dari sempur ya, nah ini keluarnya disini nah kalau dulu, rutenya dari Baranang Siang tuh, tinggal lurus aja ya tinggal lurus, dari sana tuh, kedatangan dari terminal Baranang Siang itu dan ini lanjut terus ke sana ya, ini sepanjang jalur jalan pajajaran namun karena ada perubahan jalur ya, menjadi satu arah di seputaran kebun raya, Istana Bogor jadi, untuk bis pusaka ini diputerin dulu ya, ngitari kebun raya kemudian dari semur balok kiri ke sini dan bergabung kembali di jalan pajajaran untuk selanjutnya ke Bogor, Tangerang, Bogor Parung, Tangerang, seperti itu ya dulu ini galurnya enggak seperti ini ya, jalannya juga belum masih sepi ya terhitungnya, waktu saya masih sering naik di pusaka ya pusaka juga ini melintas sini ya barung jambu, barung jambu 2 barung jambu, barung jambu 2 barung jambu 2 barung jambu 2 nah biasanya mereka juga disini mengetek sebentar ya, ambil penumpang berguluh nah ini kalau lurus terus itu kalau dulu bisa, kalau sekarang enggak bisa ya ini harus muter, nanti di sebelumnya terpas nah ini, itu lurus untuk arah Cipino nah kalau arah parung ini disini nih jadi di pusaka ini setelah jalan pajajaran masuk ke jalan sole skandar jalan parung, nah biasanya mereka disini ketepnya disini jadi pengambil penumpang juga setelah dirasakan cukup atau biasanya datang kembali bis lainnya baru akan lanjut jalan seperti itu, nah ini dulu belum seperti ini ya saya tahun 2001-2022 ini masih sepi kalau ini kan sudah dilintasi tol ya tol lingkar luar Bogor sudah sampai setelah bendang kalau dulu belum nah ini salah satu yang membedakan juga kalau dulu untuk mis pusaka itu mesti lewat yang jalur kiri ini mesti melintas ke lewat kereta nah ini tapi kalau saat ini untuk ke atas itu yang putar balik menuju arah Cipinong ya nah kalau yang arah parung ini harus melalui antar pas ini dulu belum ada jalur jalan baru ini udah kayak gini sekarang nih udah sangat jauh lah dengan jaman dulu nah ini melintas jalan baru ini legend banget nih mesti kalau naik bus pusaka ini yang kita lewati nih juga jalan baru nih ini legend banget pokoknya masih trip nostalgia jalur bispul pusaka ya Bogor parung kita melintas jasmin ya ini dulu jasmin belum kayak gini kita lintasi dengan bispul pusaka dulu ya kita masih di jalur sampai bispul pusaka nah ini kita sebabkan ini dari dulu memang kita kayak gini sepertinya ya tapi untuk ini untuk jalan sekitaran saleh skandar ini udah sangat-sangat jauh berbeda ya kita kita selamat ya dulu selamat datang kayak gini ya memang sudah kita bisa dibayangi nanti 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 ya jalan berikut sudah masuk jalan raya kemang ini selepas tadi jabatan timbang selabenda ini jalan raya kemang merintas pendopo ini jalan raya parung ya ada jalan raya parung kita di Telaga Kahuripan ya ini merintas Telaga Kahuripan masih di rute jalan raya parung ya masih jalan raya parung jalan raya parung habis reo pesakai jalur sebelahnya lumayan macet ya namun di jalur saat ini tapi yang sebelahnya cukup padat kita tiba di parung itu tuan air kita sedikit nostalgia jauh lebih rau pusat bogor parung mengerang kita akan cukupan sampai dengan jalan raya parung ini di parung di depan ini pasar parung di depan ini pasar parung di musabak ada di kumpul di jalan raya parung ini yang menuju ke bogornya bisnis pesakai menuju ke bogor kita masih di setengah pasar parung dan akhirnya jadi kita hari ini di pasal raya jalur bis jauh pesakai bogor parung jauh pesakai pasar parung nah biasanya disini bis leopis pesakai ngetemnya ya seperti itu nah ini biasanya sampai disini kalau yang bogor parungnya nah lurus kesana terus itu ke arah tangrang ya jadi kalau yang eh trip awalnya sampai bogor parung kemudian parung lanjutkan ke arah tangrang oke sahabat kita sudah tiba di parung nih trip kita hari ini eh trip nostalgia di jalur bis peo pusaka bogor parung tangrang kita cukupkan sampai dengan parung seperti itu ya kita nantikan mungkin di lain waktu kita akan lanjutkan menuju ke tangrang jadi bogor parung tangrang jadi bogor parung tangrang seperti itu ya oke dengan sampainya kita di tujuan akhir parung berakhir pula kebersamaan sahabat bersama channel afba galeri di dalam trip nostalgia jalur bis peo pusaka bogor parung tangrang nantikan kembali di video-video afba galeri berikutnya ya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh